kelompok senyawa berikut yang semuanya merupakan senyawa berikatan kovalen adalah oke berarti disini ditanya tentang ikatan kovalen solusinya jadi teman-teman kalau dikatakan ikatan kovalen itu kita buat adalah antara unsur non logam dengan non logam atau biasanya bermuatan negatif dengan negatif kalau dia ikatan ionik atau ion yang berarti dia antara logam dengan non logam berarti disitu ada logam sama non logamnya nah triknya teman-teman biasanya kalau logam ini adalah pada umumnya teman-teman karena ini kan berupa trik ya jadi tidak mutlak jadi kalau dia logam memiliki akhiran um atau ion kecuali helium seperti itu oke berarti kalau non logam pada umumnya yang tidak ada umum atau ionnya kita cek satu persatu ya teman-teman yang A Cu2 C karbon O oksigen tidak ada umumnya berarti kovalen B boron F fluor ini termasuk dalam kovalen karena tidak ada logamnya C karbon H hidrogen ini juga termasuk dalam kovalen ini juga termasuk dalam kovalen sudah jelas sebenarnya teman-teman kan jawabannya adalah yang yang A nah yang B itu yang buat salah yang mana ada K kalium ini adalah ion Mg magnesium ini adalah ion kemudian NH4Cl juga ini ada ion ada kovalen ya kan ada koordinasi nah untuk NH4Cl mungkin nanti ada pembahasan di soalnya ya oke ada soal lain tentang NH4Cl nanti saya jelasin lagi kemudian yang C itu yang buat salah adalah Na natrium ini adalah ion yang D yang buat salah natrium magnesium kalium kalsium berarti ini semuanya ion kalau yang E yang buat salah itu adalah kalium sama ferrum oke itu yang ion sehingga jawabannya sudah jelas yang yang A jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti ini lagi sudah bisa ya menjawabnya karena ini adalah soal yang paling dan sangat-sangat mudah oke teman-teman semoga bermanfaat oke teman-teman semoga bermanfaat